Intro Waktunya sarapan pagi Duh enak banget gak ada yang gangguin Sepi Ini mampu seksan banget Aduh Aduh itu makanan saya Mbak gimana sih Kok gimana sih mbak yang nabrok juga Salah saya sih salah saya Malah ketawa Bantuin lu mbak tuh jatuh disitu Aduh Tolong ya Saya minta maaf ya mbak Tuh saya udah minta maaf tuh Yaudah Maaf tapi kalian hati-hati doang Jangan asal nabrek kayak gitu mbak Ini makanan saya nih gak bisa dimakan jadinya kan Aduh Tenang mbak Mbak jangan sedih dulu Disini kantinnya lengkap Saya ganti Mau apa Mau apa? Mbak mi goreng, roti bakar Soto Bentar ya Bentar ya Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Pasti anak baru deh Nggak tahu kalau aku makanannya bawa sendiri Tuh roti bakar spesial Maaf ya mbak Tapi saya tuh gak makan Makanan begituan Oh gitu Terus saya harus ganti pake apa Nggak usah Mbak saya pergi aja Eh mbak 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 Tunggu mbak Saya mau nanya Mbak baru ya disini ya? Mbak kali yang baru Saya sih udah lama disini Kok mbak jarang keliatan ya? Ya iyalah Lagian ngapain juga Kelama nongkrong di kantin Ketauan di luar Cari orderan Kenalan mbak Nama saya Selin Saya driver OTG yang baru disini Sarah Kenalan kenalan sama mbak Sekali lagi mohon ya Kejadian tadi Lupain aja mbak Oke Jack Mas bagus Iya mas Tuh Cocok Rezeki mas sama kayak lama mas Bagus Anda beruntung Dengan naik ojek saya Anda mendapatkan Bungkus nasi uduk semur tahu Dengan harga 8000 rupiah Enggak mas Saya gak sarapan Nanti siang aja Sekalian makan siang Oh mas puasa Enggak Halo Mi Papi Gimana Nasi uduknya udah laku berapa bungkus Belum Mi Terus sekarang papi lagi ngapain Nangket penumpang Laki-laki Oh yaudah Kalau gitu sekarang Papi tawarin aja ke penumpang papi Penumpang papi lagi puasa nih Enggak mas Saya lagi gak puasa Oh Penumpang papi gak puasa nih Ngirit Kami gak mau tahu Pokoknya jualin Nah sudutnya Kenapa lo dek Ini mbak Pagi-pagi udah banyak banget Yang komplain sama ade Tadi ada yang bilang Katanya salah satu driver Oke jack Ade yang baunya agak ngebut Terus menabrak tukang bubur mbak Sudah gitu Ada lagi katanya Apa namanya penumpangnya itu Kaget gara-gara Driver oke jack Bane pecah di tengah jalan Mereka tuh udah lupa sama safety riding kali ya Nyari duit sih nyari duit Cuman Keselamatan kan nomor satu Apalagi ini menyakut nama baik Oke jack Ya kan Masih Mbak Prima marahin ade Siapa yang marahin lo sih dek Ih yaudah Lo sekarang cari data-data yang komplain Sama nama drivernya Nanti gue cek ya Atau Gak mau Nanti ade disangka tukang adu Salih Berserapan belum Menunggu nasi uduknya mulia Enggak bisa Enggak semangat gitu Udah, kalo gitu kalo ada orderan gue yang ambil ya? Jangan, jangan, jangan. Eh, dosor lu. Kelihatan gue butuh, nak. Nak gue mau nanya dong, nak. Menurut lu, gue salah gak sih nolak seno? Oh, jadi dari tadi lu beneran? Gue nyesel ya. Bukan nyesel, nak. Cuman gue ngeri aja seno, marah sama gue. Terus kamu temenan lagi yang mau gue. Marah sih, enggak lah seno, maksudnya marah. Tapi sedih dia, dia sedih banget ngetolak. Tuh kan, bener. Seno kan orangnya baperan. Dia harus kemana dong, nak. Lu kan sahabatnya seno, lu pasti tau. Dimana ya? Ya, lu biasa aja kan, sel. Bebek berita aja sama dia. Biasa, lu coba biasa. Biasa aja ya. Lu dulu gimana? Lu kan pernah nolak cowok juga kan? Si Ipah. Ah, cuman ngerasa. Aku coba biasa. Ya, ya. Nak, nak, nak. Tunggu dulu, nak. Ah, belum terlarang ngomong. Selamat pagi, Kak Bagus. Pagi, anak-anak. Hah? Ini adik, Mas Mua. Wala. Bukan, Mas. Ini anak murid saya. Saya jadi relawan di sini. Hati, Mas Mulya sekali. Kayak mama saya, Mulyati. Mak, kalau makanan enggak, kita lapar. Kita belum dapat uang. Jadi, kita belum bisa makan, deh. Tunggu sebentar ya. Tunggu ya. Ini makanan dari saya buat kalian. Gratis. Makasih, Om. Oke, Jack. Dengan Ibu Ratna? Iya. Oke. Rumah sakit Sentosa ya, Mbak? Ibu obrol obat? Bukan. Saya praktek di sana. Oh, dokter ya, Bu. Dokter apa? Saya psikolog, Mbak. Nah, adik. Lagi sibuk, Pak? Hmm. Mau komplain, ya? Kalau mau komplain, iya. Ada lagi sibuk. Iya, adik. Ini bukan soal kerjaan. Terus? Dik. Gue dengar-dengar, lu dulu pernah nolak opangnya. Terus? Perasaan lu gimana, Dik? Coba adiknya tingkat dulu ya. Kayaknya perasaan adik biasa-biasa aja deh, Mbak. Lu gak ada ngerasa bersana dikit gitu? Enggak. Kok lu tega, Dik? Lebih tega lagi kalau adik terima, Mbak. Berarti adik kan ngebohongin perasaan adik dan ngebohongin bang opang juga. Ya juga sih, ya. Terus, terus, Pak Pak marah gak sama lu? Gak tau ya. Tapi sih, bang opang langsung ngilang gitu aja. Kayak gak ada kabar. Ngilang? Maksudnya ngilang gimana sih? Ya ngilang, Mbak. Bener-bener ngilang. Ada coba SMS gak dibalas. Terus udah gak pernah main ke kantor juga. Wah. Dik, lu harus ngecek keadaan opang sekarang, Dik. Jangan-jangan. Jangan-jangan kenapa? Jangan-jangan dia ambil tali, Terus naik ke atas jembatan. Mas Eli, bang opang ngambil bunuh diri pokoknya. Dik, lu kenapa sih? Maksud gue, bang opang naik ke atas jembatan menjemur baju. Bu, saya mau tanya deh sama ibu. Tanya apa ya? Gini, kalau misalnya nih ada cowok yang rela gitu buat tinggalin pekerjaannya cuma gara-gara ditolak sama cewek. Itu artinya apa ya, Bu? Artinya cowok itu cinta mati sama si cewek itu. Itu udah pasti beneran ya, Bu ya? Iyalah. Buktinya dia saja kan sampai rela meninggalkan pekerjaannya. Berarti si cewek itu sangat berarti buat dia. Tapi ada kemungkinan gak ya, Bu? Buat tuh cowok biar ya bisa berpaling gitu sama cewek lain. Mungkin? Mungkin saja sih. Tapi biasanya si cowok itu akan nyari cewek yang sifatnya sama seperti cewek yang nolak dia. Nah, Bu, saya punya satu pertanyaan lagi, Bu. Cukup, Mbak. Kalau Mbak mau konsultasi, datang saja ke tempat praktek saya. Perjamnya Rp550.000 saja. Terlalu amat, Bu.